kemudian ini tadi yang saya bilang setiap orang itu unik punya kode frekuensi sendiri-sendiri punya rekening bu gak mungkin misalnya ibu yang berbuat baik misalnya ibu yang melakukan aktivitas dengan energi positif terus tiba-tiba energinya itu salah masuk saya duduk sini atau dukena ke teman sebelahnya aku yang berbuat baik kok dia yang dapat gak mungkin begitu karena energi itu akan kembali kepada yang melakukan tadi itu ini bukan karma pala ya beda nih bukan kayak gitu bukan kesana konsep itu tapi konsep hukum kekalan energi yang terus bergerak apa itu telah dilakukan penelitian rekening kita itu ada di tubuh kita sendiri itu yang disebut dengan kalau di bahasa di agama kita namanya azbuzzana dalam dunia kedokteran disebut juga sering namanya disebutnya tulang atak atau kalau di dalam apa namanya agama buddha atau hindu dibilangnya relik namanya posisinya disitu ini penelitian dari apa namanya seorang ilmuwan namanya Hans Peman itu ya ilmuwan dari Jerman yang mendapatkan hadiah Nobel itu dari kedokteran pada tahun 1935 dia menemukan itu kemudian sempat diadakan pameran-pameran relik sampai pernah di Jakarta tahun 2002 atau 2004 itu pameran relik itu apa namanya pernah diadakan di Jakarta saya ada foto-fotonya sebenarnya tapi harus nyari lagi itu relik-reliknya orang jadi relik itu akan dapat kalau misalnya yang Hindu itu dikremasi itu ada yang paling lama yang dicari sama mereka itu reliknya itu yang dibawa ke laut jadi relik itu warnanya relik setiap manusia itu beda-beda tergantung amal perbuatannya jadi yang namanya haas buzanab itu kalau dikaiti di agama kita kemungkinan besar dia ini disini terekam semua aktivitas kita jadi mungkin mungkin nanti di akhirat ketika Allah katakan semua nanti dipertontonkan dibuka semua database-nya itu ada disitu jadi tiap orang unik jadi waktu pameran itu yang paling jernih reliknya itu reliknya Siddhartha Gautama yang orang Buddha itu Rasulullah gak digituin kan gak dibakar kan jadi jadi reliknya itu jadi kalau orang buruk reliknya itu kelam kok itu dia transparan gitu si Siddhartha Gautama itu sampai kayak gitu jadi tiap kita ada channelnya sendiri-sendiri frekuensinya sendiri-sendiri jadi kita melakukan sesuatu ini muter dulu nih energi sampai nanti balik lagi ke kita energi yang kita tabung ini tidak akan pernah hilang dan suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak kita duga sebelumnya apabila kita menambung energi negatif maka kita akan mendapatkan energi negatif tersebut kembali apabila kita menambung energi positif maka kita akan mendapatkan energi positif itu kembali akan balik kepada kita dengan bentuk yang berbeda dan kita gak tahu kapan cair jadi kalau kayak tadi si Howard Kelly itu kebetulan aja kesannya begitu padahal gak gitu kita berbuat baik melakukan aktivitas terbaik tiap hari kita di sekolah ini mendidik anak-anak itu dengan sekuat energi kita pokoknya dengan kesungguhan kita apakah nanti anak-anak ini akan ngebalas itu ke kita belum tentu apakah sekolah ini akan ngebalas itu ke kita belum tentu bisa jadi sekolah ini hanya hasil usaha tunainya ya sekuat sekolah ini aja ngegaji kita tapi bisa jadi ada nih gak tahu siapa entah itu nanti tiba-tiba ada orang sholat jamah disini ngelihat kita entah itu bukan justru bukan di tempat ini atau dimana ada aja itu jalannya ada dan itu adalah merupakan pencairan ini kenapa yang yang bawahnya gak muncul jadi ini ada tabungan energi versus kosualitas ini kita geser dulu jadi bunda sekalian apakah energi itu adalah kosualitas kalau kosualitas itu kan jika saya membantu anda saat ini maka nanti anda membantu saya gitu kan itu kosualitas tapi kalau hukum kekalan energi enggak ya kan misalnya anda membantu saya hari ini belum tentu saya ngebales ada mungkin orang lain atau siapa entah dapat dari mana kita gak tahu pencairannya dalam bentuk apa 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 Terima kasih telah menonton!